Intro Inasan konnichiwa Perkenalkan nama saya Roku dari Akinosora Kali ini kita akan belajar mengenai salam dalam bahasa Jepang Berdasarkan waktunya teman-teman dapat mengucapkan seperti sebagai berikut Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Selamat pagi Konnichiwa Konnichiwa Selamat siang Konbawa Konbawa Selamat malam Saat makan teman-teman bisa mengatakan Itadakimasu Itadakimasu Selamat makan Kemudian saat setelah makan teman-teman dapat mengucapkan Gochiso sama deshita Gochiso sama deshita Terima kasih atas hidangannya Kali ini kita akan belajar mengenai kata-kata yang biasa diucapkan saat menjemuh orang yang sedang sakit Contoh yang pertama Contoh yang pertama Odaeji ni Odaeji ni Tepat sembuh ya Yang kedua Hayaku genki ni natte ne Hayaku genki ni natte ne Terbaikannya Yang terakhir Yukuriya sundekudasai Yukuriya sundekudasai Istirahatlah yang cukup Kali ini kita akan belajar mengenai menanyakan harga dan menawar dalam bahasa Jepang Untuk menanyakan harga Kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Ini harganya berapa? Kore wa roppiak uen Kore wa roppiak uen desu Itu harganya 600 yen Untuk menawarnya Sukoshi yasuk shite morai masen ka? Sukoshi yasuk shite morai masen ka? Apakah harganya bisa lebih murah dikit? Kita akan belajar mengenai menanyakan cuaca Untuk menanyakannya Kyo no tenki wa dou desu ka? Kyo no tenki wa dou desu ka? Hari ini cuacanya seperti apa ya? Saat cuacanya bagus Kita bisa mengatakan Kyo wa i tenki desu yo Kyo wa i tenki desu yo Cuacanya bagus loh Saat cuacanya kurang bagus Kita bisa mengatakan Kyo wa yokunai tenki desu ne Kyo wa yokunai tenki desu ne Artinya cuaca hari ini kurang bagus ya Kali ini kita akan belajar mengenai Cara mengungkapkan ekspresi yang mengemaskan Untuk menyampaikan pujian kepada seseorang Teman-teman bisa mengatakan Kawaii Kawaii Lucu banget Kemudian Kiri 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 Wah cantik Kemudian Ah Utsukushi Utsukushi Ah anggunnya Yang keakhir Kakkoi Kakkoi Wah keren banget Minasangkan Michiwa Perkenalkan Nama saya Roku Dari Akinasora Kali ini Kita akan belajar mengenai Haiku Haiku biasanya Terdiri dari Tiga baris Baris pertama dan ketiga Terdiri menjadi Lima suku kata Dan baris kedua Terdiri dari Tujuh suku kata Contohnya Furu iki Kawazu tobi konu Wizu no oto Artinya Di kolam yang tua Seekor katak melompat Air pun pecah Karya basho Seru kan belajar bahasa Jepang Bersama sekul lain Jangan lupa Like, share, dan subscribe Untuk update materi terbaru Be smart your way Matanya Kinda Hai Matanya Terima kasih.